Selamat pagi, salam sejahtera seluruh keluarga Malaysia Oke, tuan-tuan dan puan-puan semua Hari ini saya akan kongsikan berita khas untuk B40, golongan B40 Jadi sebelum itu kepada yang baru dalam channel ini Terima kasih sudah menonton video ini Anda boleh support channel ini dengan tekan butang subscribe Like video ini dan juga share kepada rakan dan family anda Dan kepada yang sudah lama bersama dalam channel ini Saya ucapkan terima kasih Malaysia, semoga Tuhan merahmati anda semua Oke, jadi tanpa membuang masa Tuan-tuan dan puan-puan semua Saya ingin kongsikan kepada anda Satu, package bantuan kita boleh katakan ini adalah package bantuan baru Walaupun sebenarnya bantuan ini sudah lama diperkenalkan Mesti ramai yang tertanya-tanya apakah package bantuan ini? Nah, walaupun sebenarnya kita tahu BKM sudah Kita sudah tahu, sudah terima BKM fase 1 Tapi ini adalah satu package bantuan baru yang saya boleh cakap baru Sebab ini juga adalah permohonan baru kepada yang belum mendapatkan bantuan ini Seperti yang kita tahu, banyak package bantuan yang kerajaan agihkan Ada yang baru, ada yang lama, ada yang banyak, ada yang sikit Dan package bantuan kali ini adalah menyeluruh Dan tidak akan ada seorang pun yang terlepas untuk mendapatkan bantuan ini Nah, seperti yang kita tahu Seperti yang sebelum ini Terdapat beberapa kategori Ataupun golongan yang tercicir untuk mendapatkan bantuan ini Jadi bantuan baru ini Yang dilaksanakan kerajaan Bantuan ini tidak akan ada yang tercicir untuk mendapatkan bantuan ini Walaupun sesen pun Jadi jangan risau tuan-tuan dan puan-puan Kepada yang belum mendapat bantuan ini Anda akan mendapat bantuan ini Terutama kepada yang sebelum ini tidak mendapat bantuan Bantuan ini dibuka khas untuk semua keluarga B40 Semua keluarga Malaysia yang layak untuk mendapatkan bantuan daripada kerajaan ini Jadi bantuan ini tidak lain dan tidak bukan Seperti yang kita sedia maklum Yang sudah rasmi diumumkan oleh Menteri Keuangan kita Untuk tahun ini yaitu Tengku Zafrul Melalui laman FB rasmi beliau Dan juga melalui beberapa berita yang saya lihat Jadi berkenaan dengan bantuan ini Sebenarnya bantuan ini adalah khas untuk B40 Saya boleh katakan ini adalah package bantuan baru Sebab ramai yang belum mendapatkan bantuan ini Untuk B40 Jadi bantuan ini adalah rayuan BKM fasa pertama Rayuan BKM fasa pertama yang sudah mulai Boleh dibuat pada 2 Mei Di portal rasmi BKM Dan untuk permohonan fisikal pula Permohonan fisikal bantuan ini sudah diagi Sudah boleh buat permohonan Melalui cawan LHDN Anda boleh datang ke cawan LHDN Untuk lantar borang Jadi mulai 9 Mei Anda boleh buat permohonan bantuan Rayuan BKM Jadi BKM fasa pertama kepada yang belum mendapatkan bantuan ini Anda boleh buat permohonan Jadi jangan risau jika belum mendapatkan bantuan ini Untuk BKM fasa pertama akan dikreditkan pada fasa ketiga Dan juga pada fasa keempat Yaitu pada bulan September dan juga bulan Disember tahun ini Jadi kepada yang layak jangan lepaskan peluang Anda Boleh membuat permohonan khas untuk B40 yang belum mendapat BKM fasa pertama Anda boleh membuat rayuan bermula 2 Mei dan juga 9 Mei Jadi buatlah rayuan cepat-cepat Nah nanti BKM fasa ketiga dan fasa keempat Anda Akan mendapatkan pengkreditan Jadi itu saja infoan ini khas untuk B40 Semoga Anda dalam keadaan yang baik Terima kasih sebab sudah support channel ini Terima kasih Malaysia kerana menonton Terima kasih kerana menonton